Intro Lagi asik nunggu telepon dari pacar, keluarga, atau panggilan kerjaan. Eh, tiba-tiba handphone berdering. Dak dikduk, eh, telepon diangkat, suara diseberang menyebut nama Anda dengan fasi. Terus bilang, kalau mereka dari asuransi. Atau dari bank, atau dari pihak manapun yang jasanya belum Anda butuhkan. Rasanya gimana gitu? Mungkin sedikit sebel, kesel. Nah, itu terjadi sama Anda. Yang menarik walaupun kesal, kita mencoba merespons dengan baik mereka sambil bertanya. Anda tahu nomor telepon saya dari mana? Pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab dengan benar. Cerita seperti itu bukan terjadi satu dua kali. Banyak yang telah menjadi korban. Ini seperti pola terjadi pada banyak orang. Identitas Anda ada di tangan mereka yang tidak berhak. Lebih parahnya lagi, yang memegang identitas Anda adalah pelaku penipuan. Dan itu terjadi. Bicara soal data pribadi, sejak 2009 kita diwajibkan melakukan perekaman EKTP. Yang hingga saat ini belum selesai. Nah, terakhir, kita wajib registrasi ulang nomor handphone. Kemudian, kalau berurusan dengan perbankan atau asuransi, kita harus kasih semua informasi bahkan sampai nama gadis ibu kita sendiri. Data pribadi kita ada di mana-mana. Tapi apakah semua informasi itu aman? Terlindungi? Faktanya, data pribadi Anda ada di tangan yang tidak berhak memegangnya. Apa langkah negara? Jelas, negara harus melindungi segenap warganya, termasuk soal data pribadi mereka. Kalau dibanding-banding dengan negara tetangga memang tak elok. Tapi fakta, Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Mereka sadar bahwa data seseorang bisa disalahgunakan orang lain. Itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Soal kebocoran nomor induk kependudukan, bukan barang baru. Karena itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong agar undang-undang perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam legislasi. Hal yang sama juga dikatakan pemerintah. Undang-undang ini harus segera dibahas. Ini masalahnya di mana? Kenapa ini tak mulai dibahas? Belum lagi, bagi Anda yang suka main media sosial atau selancar di internet. Mereka juga suka minta data pribadi. Paling tidak nomor telepon. Anda yakin data Anda terlindungi? Setiap data berharga, semakin banyak datanya, semakin mahal harganya. Seperti berada di jalanan yang bising dan ramai. Berinternet juga perlu kewaspadaan. Informasi yang benar dan seperti benar dan yang salah, itu berseliuran. Tak sedikit, kawan jadi lawan karena informasi yang tak bisa diverifikasi. Kita memang harus lebih cerdas dan bijak agar tidak termakan hoax. Sayang energinya, kalau berkelahi karena sesuatu yang salah. Terbaru info tentang gaji presiden yang diusulkan jadi hampir enam ratusan juta. Info itu tersebar bahkan juga di media masa. Itu tidak ada dan belum pernah dibahas. Menurut saya yang disampaikan Menpan bahwa itu adalah hoax, adalah memang ya begitu. Di dalam kurun media sosial yang sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang dibuat dan dokumen-dokumen yang dibuat seperti mirip, milik dari pemerintah kemudian dipublikasikan. Jadi kita tidak ada pembahasan mengenai hal itu sama sekali. Sama sekali tidak ada. Coba bayangkan, gaji presiden yang sekarang sekitar 62 jutaan naik jadi 553 jutaan. Gimana rakyat nggak keki? Naiknya sekitar 900 persenan, sembilan kali lipat. Tapi sebenarnya berapa sih gaji Pak Presiden? Kita coba intip nilai gaji presiden berdasarkan peraturan pemerintah. 62 jutaan rupiah gaji presiden, komponennya dari gaji pokok 30 jutaan dan tunjangannya 32 jutaan. Sementara gaji wakil presiden 42 jutaan rupiah, terdiri dari gaji pokok 20 jutaan dan tunjangan 22 jutaan rupiah. Kecil atau besar gaji mereka? Yah, kecil besar itu relatif. Tapi dibanding gaji gubernur Bank Indonesia, gaji presiden nggak ada apa-apanya. Gaji gubernur BI mencapai 194 juta rupiah per bulan. Memang, besaran gaji presiden yang tanggung jawabnya lebih besar daripada gaji gubernur BI dan dirut BUMN pernah seolah dikeluhkan. Tapi, kalau memang harus dinaikkan, nggak 900 persen kali. Balik soal hoaks, di tahun politik seperti sekarang, segala info bisa jadi gorengan. Tujuannya bisa untuk menyudutkan seseorang. Kalau dulu, orang bijak tahan pajak. Sekarang, orang bijak tidak termakan hoaks. Waspadalah. Waspadalah. Jangan kemana-mana, NewsBus masih akan kembali. Jangan kemana-mana, NewsBus masih akan kembali.